Halo Pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 30 menit ke depan, saya Reyni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Plutinan News Pagi, selengkapnya. Pemirsa 10 orang remaja bukan pasangan suami istri terjaring rahasia pekat oleh petugas salpau PP di sejumlah rumah kos dan penginapan di kawasan Padang Selatan Kota Padang. Bahkan di antaranya ditemukan dua orang pria bersama satu orang wanita, satu kamar lengkap dengan alat kontrasepsi. Diduga mengemudi dengan kecepatan tinggi, satu unit mobil di Kota Medan menabrak dua unit sepeda motor. Akibat tabrakan itu, dua orang pengendara motor meninggal dunia. Seorang pemuda mengalami luka parah, usaha yang nekat melompat dari lantai lima sebuah mal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Diduga pemuda tersebut nekat melompat setelah sebelumnya terlibat keributan dengan sang ibu. Seorang warga yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor babak pelur, usaha menjadi bulan-bulanan warga saat evakuasi petugas ke Maposek Jatah Negara. Orang ayah di Bekasi, Jawa Barat tega memperkosa anak tirinya hingga hamil. Sadisnya, setelah anak tirinya melahirkan, sang ayah membunuh si bayi. Dan untuk mempermulus kejahatannya, pelaku mengiming-iming kurban dengan janji membelikan handphone. Kapolera Jawa Tengah membeberkan cara selamat toh hari alias mbah selamat mengelabui kurban. Presiden Joko Widodo suruti kisru pencobotan pemirsa kisru pencobotan Brigjen Polisi Endaryan Toros bagi Direktur Penyelidikan KPK mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan meminta agar KPK mengikuti SOP yang berlaku. Sementara Kapolri menyerahkan penyelesaiannya kepada internal KPK. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan skankurus berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mnspeduli.org. Saya Rene Ramsari pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.